Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat-sobat semua mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya Nah gimana nih sudah mendapatkan jawaban dari yang kemarin ternyata emang kita rasanya kurang puas terus ya masih ada yang terus bertanya setelah melihat video kemarin tentang Simasusun Krukut yang direncanakan bulan Juni 2022 lalu ada pertanyaan gimana bang tol serpong cinere nya nih ya tol serpong cinere masih harus menunggu gerbang tol limoci jago tiga jur dua inilah langsung saya buatin video aja langsung untuk kita melihat ya bagaimana kondisi terkini di ruas limoci nere jadi saya jawab dengan video lagi untuk melihat bagaimana kondisi terakhir di ruas limoci nere ini jadi kesimpulannya silahkan dilihat terus sampai habis ya baik yang kita lihat saat ini adalah merupakan bagian dari overpass jalan pelita yang saat ini sudah selesai dalam proses pemancangannya dan kita lihat di sini kondisi hujan di setiap sore hari ya ada genangan air namun saat ini dozer sedang melakukan apa namanya ya persiapan jalur kendaraan dan proyek agar lebih aman kita lihat tadi ada dozer di bawah ya itu sedang di melakukan sedang melakukan pemerataan tanah dan juga meratakan bahan batu pasir baik dan juga kemarin ada yang bertanya tentang gerbang tolimo bukan simpang susun limo ya tapi gerbang tolimo jadi nggak ada simpang susun limo ini adalah gerbang tolimo berbentuk garpu seperti yang terlihat pada video saya akan jelaskan ya jadi dari sisi kiri dulu sisi kiri garp punya ini adalah merupakan akses keluar dari arah kukusan menuju ke limo ataupun juga keluar dari arah sorry untuk masuk maksud saya akses masuk menuju ke arah gerbang tol pamulang ya jadi untuk gerbang tol di sisi kiri adalah merupakan akses keluar dari kukusan ataupun masuk menuju ke arah gerbang tol serpa gerbang tol pamulang serpong cinderi seksi 2 sedangkan sisi kanan adalah merupakan akses keluar dari gerbang tol pamulang atau dari tol serpong cinderi seksi 2 dan akses untuk masuk menuju ke arah gerbang tol kukusan ataupun simpang susun kukut ya jadi sekali lagi mudah-mudahan tidak membingungkan bahwa gerbang tol di sini ini berbentuk garpu dan juga untuk akses langsung ya ya akses langsung juga bisa langsung aja lurus tidak perlu bingung ya jadi dari arah simpang susun kukut sudah masuk di jalur ramnya masuk di sini kalau memang mau bablas ke arah tol serpong cinderi tinggal lurus saja ataupun dari tol serpong cinderi mau bablas ke simpang susun kukut ataupun gerbang tol kukusan maka tinggal lurus juga ya menuju arah sebaliknya oke mudah-mudahan tidak bingung ya sudah saya jelaskan kondisinya seperti yang terlihat pada video kenapa itu sob masih ada banyak pohon-pohon hijau rumah dan sebagian dan seterusnya ya ya itulah karena memang pembebasan lahannya belum selesai makanya saya katakan pada video kemarin targetnya berarti sudah berubah gitu ya targetnya berubah karena apa karena lahannya yang belum bebas ya bukan berarti semau-maunya kontraktor bukan begitu ya ini kan kita melihat realitas saja di lapangannya ini seperti apa ternyata PUPR dan BPN Kota Depok belum menyelesaikan atau belum selesai dalam proses percepatan pembebasan lahannya ada kendala apa hanya hanya PUPR dan juga BPN yang tahu oke nah ini adalah mengenai jalur gerbang tolimo ini nanti kita lihat di lapangan juga ya karena ini sudah ada beberapa penyesuaian jadi setahu saya sisi gerbang tol di sisi kanan itu nantinya ada di persis dekat jalan naman iskandar jadi dia berseberangan dan nantinya 500 meter ke kiri dan ke kanan dari akses gerbang tol itu akan dilebarkan jalannya ya nanti ada overpass juga tadi kita lihat ya ini juga sekaligus terus kita memandang lokasi yang belum dibebaskan lahannya adalah lokasi yang belum ada penggalian ini dari udara tidak begitu kelihatan kalau penggaliannya itu eh apa ya penggaliannya itu dalam nah saya tunjukkan ya kondisi di lapangannya ya Nah ini nih nih galian terbuka ini 7 meter dalamnya sob jadi ini kita udah harus hati-hati sekali disini udah ada netting juga udah ada batas-batasnya kalau di darat ya ke pantauan dari darat tuh seperti ini jadi kedalamannya 7 meter jadi harusnya tidak ada lagi pemukiman di sekitar sini Hai ya Nah jadi di depan sana juga masih banyak lahan hijau dan juga perumahan itu akses di gerbang tol sorry akses untuk jembatan sungai pesanggerahan yang kita lihat memang belum dilakukan Hai nah itulah jembatan sungai pesanggerahan yang masih ditunggu-tunggu oleh tol serpong cini reseksi 2 masih ada yang tanya lagi Bang itu gimana tol serpong cini re tol serpong cini re udah beres konstruksinya tinggal uji kelaikan dan seterusnya baru bisa digunakan kenapa belum bisa digunakan karena gerbang tol terdekat dari gerbang tol pambulang itu ya gerbang tolimu gitu ya hanya perencanaannya yang dilakukan oleh PUPR BUJT ya begitu saya nggak tahu ya kenapa ada gerbang tol tanggung begini ya gitu ya saya juga tidak tahu yang jelas adalah akses dari tol serpong cini reseksi 2 kenapa belum bisa digunakan belum bisa digunakan ya gara-garanya ini lahan di sini kita lihat sendiri nih lahan yang sudah digali ya kita lihat tuh ya kalau dari video sebelumnya sih sudah mulai terlihat ada perubahan-perubahan ya ini galiannya sudah semakin masif namun beberapa titik masih terlihat ada pohon-pohon dan juga beberapa rumah yang masih memang belum selesai dilakukan pembebasan lahan nah ini kita lihat di sini juga ada banyak sekali dump truck untuk di posisi area gerbang tol limu sekali lagi ya di gerbang tol limu ini nantinya akan digali kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 7 meter kedalamannya nah tanah inilah yang nantinya akan digunakan untuk menimbun area ruas kukusan limu kayak gitu sekarang tetap dilakukan nih area area nya yang sudah selesai dibebaskan langsung dilakukan penggalian untuk di kirimkan ke area ruas kukusan limu kayak gitu ya teman-teman ya atau coba logo semuanya ini yang nanyain tentang BTS menara BTS menara sutet itu enggak ada yang di di setahu saya enggak ada yang digontak ganti atau dibongkar ya tidak ada yang dibongkar sekarang kita lihat ke arah simpang susun krukut supaya jauh lebih mendetail tentang bagaimana progres ruas limu cinere jawabannya seperti apa kita saksikan terus sampai habis ya ini dibawah sini adalah merupakan bagian dari overpass limu karena nantinya main root tol Cijago 3 berada di bawah ya maka dia ada overpass di sini overpass limu dia akan naik sedikit ya posisinya dari jalan existing ini dia akan naik sedikit jadi dia enggak persis di jalan existing bentuk overpass jadi dia agak naik ya tapi tidak menurut informasinya yang saya tanyakan tidak setinggi overpass tanah baru gitu tapi dia ya ada naik sedikit kondisinya yang nanti kita lihatlah di lapangan enaknya kalau udah lihat langsung konstruksinya seperti apa gitu ya enggak cuman katanya-katanya doang nanti biar bisa menjawab pertanyaannya langsung ini juga overpass pelita ya overpass pelita juga bisa kita lihat ya jadi di sini terdiri dari dua abutmen dengan satu pilar yang kita lihat di sini posisinya ya update terbarunya update terkininya dan di abutmen di sisi kiri pada video ini sudah terlihat ada pengerjaan untung untuk lantai kerja ya di sini ada pekerjaan untuk lantai kerja kita lihat ya tuh sudah ada pengerjaan lantai kerja lalu ada pembersihan tuh di sana kita lihat ya Nah ini kita zoom out lagi di sini sudah ada penggalian untuk area pengerjaan itu juga udah dipasih sudah dibatasi pagar ya bukan lagi netting pagar pagar beton Oh jadi tidak harusnya tidak boleh ada yang masuk nih kalau masih ada yang bandul masuk gue terutama ini kadang-kadang eh saya suka melihat ada anak-anak main di sini nih ya para orang tua sekitar yang tinggal di sekitar sini mohon diingatkan lagi kepada anak-anaknya tidak masuk ke area proyek karena berbahaya ya pertama areanya banyak alat berat yang kedua licin ya kan nah ini berbahaya sekali nah ini untuk area penggalian itu batasnya di sini ya kurang lebihnya di dari daerah pelita maju sedikit dan disini sudah masuk area penimbunan tanah makanya ini disebut dengan box traffic Arisuta karena memang posisinya berada di bawah main route tol Cijago Seksi 3 makanya disebut dengan box traffic ya bukannya overpass ataupun flyover tapi dia sebutnya dengan box traffic berada di bawah gitu oke nah ini area timbunan tanahnya juga sudah sudah terlihat jelas ada perubahannya ya kalau pada video sebelumnya ini enggak enggak begitu terlihat ada adanya timbunan tanah namun di video pada hari ini terlihat jelas ya terlihat dengan sangat jelas adanya timbunan tanah untuk menuju terus ke arah simpang susun krukut oke ini adalah jalan pendowo ini juga nantinya akan ditimbun tanah jadinya jalan pendowo ini akan diputus informasi yang sampai saat ini saya dapatkan jadi pendowo itu akan di akan masuk ke bagian konstruksi yang saat ini sedang dikerjakan yaitu box traffic cakra dan pendowo ya itu kalau masih ada yang bertanya sob itu kok box traffic nya kecil banget ya belum selesai ya jawabannya ini adalah belum selesai jadi masih dalam tahap pengerjaan itu baru setengahnya kali kalau nggak salah ya ini kotakan yang kita lihat saat ini kalau tidak salah baru setengahnya jadi nanti ada lagi lanjutannya jadi dipantau terus aja channel ini sehingga nanti bisa tahu bentukan box traffic nya sebesar apa nanti semakin hari maka semakin terlihat bentukan dari box traffic cakra dan juga pendowo ini ya di box traffic itu untuk apa sob gitu ya ini box traffic cakra dan pendowo ini adalah nantinya berada di bawah jalur main road tol cejago seksi tiga akses untuk warga yang menuju ke arah perumahan wispon cakra lagi ataupun nanti mau ke arah jalan pendowonya ya jadi melalui jalur ini dia agak sedikit memutar ya sama tapi tidak sejauh di kerukut baru ya tidak sejauh dari kerukut baru namun tetap harus memutar gitu ya posisinya ini sudah nanti ini akan dibuatkan oleh petugas kontraktor dari cejago tiga yaitu LMA PP presisi KSO itu yang sampai saat ini saya dapatkan informasinya nanti seperti apa kedepannya terus saja kita pantau terus ya jadi ini adalah akses menuju ke simak susun kerukut ataupun dari simak susun kerukut yang nantinya ini sudah mulai ada beberapa perubahan ya area-area rumah disini sudah dibongkar terus disini kalau tidak salah ada lapangan lapangan juga sudah dibongkar gitu ya nah ini persis banget di samping mesjid ya gitu ya ini adalah jalurnya seperti yang sedang kita lihat dan mungkin ini adalah informasi terakhir yang bisa saya sampaikan di video kali ini maka kalau pertanyaannya lagi baik lagi bagaimana tol serpong cinere maka apakah tol serpong cinere itu masih terus menunggu gerbang tolimo cejago tiga jordua maka jawabannya ya benar ya jadi tol serpong cinere seksi dua masih harus menunggu sampai nanti gerbang tolimo itu jadi karena tol serpong cinere seksi dua tidak tidak punya atau tidak ada lagi akses gerbang tol keluar terdekat selain gerbang tolimo mudah-mudahan di mudah dimengerti atau semua penyampaiannya sangat mudah di tangkap ya maaf atas segala kekurangannya jika ada kesalahan mohon dimaafkan atau ada salah juga bisa dikoreksi di kolom komentar kita bertemu lagi di video tol cejago terbaru ataupun tol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati